Dua pasar tradisional hasil revitalisasi yang mendapat bantuan pusat tersebut adalah Pasar 50 dan Pasar Rumbai. Sementara satu pasar yang dibangun oleh APBDPMko Pekanbaru yaitu Pasar Higienis Teratai. Rabu siang secara simbolis, Wali Kota Pekanbaru, Firdaus STMT, meresmikan Pasar 50 yang merupakan salah satu pasar tradisional hasil revitalisasi bantuan Kementerian Perdagangan tahun 2015. Dengan diresmikannya pasar ini, diharapkan dapat menciptakan tempat dan lokasi berjualan yang aman, nyaman, serta higienis bagi para pedagang dan UMKM. Selain itu, dengan pasar ini nantinya semua pedagang yang berjualan di sembarang tempat dapat tertampung pada bangunan yang ada. Walau Pemko Pekanbaru sendiri mengalami keterbatasan dana. Hal ini juga menandakan bahwa program revitalisasi seribu pasar yang dicanangkan Presiden Jokowi akan digayat oleh daerah. Menurut Wali Kota Pekanbaru, Firdaus STMT mengatakan bahwa pembangunan Pasar 50 ini akan dilakukan dalam dua tahap. Dengan merombak total seluruh bangunan yang ada di pasar, dengan prinsip semua mobilisasi, akses, dan sirkulasi udara dapat dilakukan dengan baik. Masar 50 ini dengan banyak peluang yang dapat dilakukan dalam dua tahap. Masar 50 ini dengan banyak peluang yang ada di pasar, dengan prinsip semua mobilisasi, akses, dan sirk 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 dan sirk. Pasar 50 merupakan bangunan terbaik yang sudah ada di Sumatera di antara pasar revitalisasi lainnya. Dan Pasar 50 ini akan dijadikan pusat peresmian program revitalisasi pasar untuk wilayah Sumatera pada bulan Mei mendatang. Dari Pekanbaru, Ervan Setiawan, Antara Riau TV, mewartakan.